Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pelajar Nusantara Kembali lagi bersama tugas belajar channel disini kita untuk belajar bersama-sama ya Untuk memahami lebih detil lagi terkait dengan materi-materi pembelajaran di sekolah Baik pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi bioteknologi untuk bagian yang kedua ya Setelah kemarin kita sudah bahas terkait dengan beberapa materi tentang bioteknologi Mulai dari bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ya sedikit kita bahas kemarin Bioteknologi pangan, kemudian bioteknologi di bidang pertanian dan juga di bidang peternakan Kita akan bahas kali ini bagaimana bioteknologi di bidang kesehatan, bioteknologi di bidang lingkungan Kemudian bioteknologi di bidang forensik dan juga kita akan kupas tentang dampak-dampaknya Baik sahabat semua pelajar semua, jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe tugas belajar channel Silahkan untuk subscribe dulu biar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari tugas belajar channel Dan jangan lupa kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan penjelasan materi ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu yang sedang belajar Baik kita akan mulai saja, sebelumnya kita berdoa dulu ya agar kita diberikan keberkahan Kita baca bismillahirrahmanirrahim dan berdoa ya untuk memohon agar diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat Diberikan pemahaman Oke kita akan masuk saja ke bioteknologi kesehatan Bioteknologi kesehatan, jadi ternyata sahabat pelajar semua Bioteknologi itu banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau dalam bidang medis Nah ini sekarang lagi hangat ya, apalagi lagi musim pandemi kemarin Ini banyak sekali bioteknologi itu membantu dalam bidang medis ya Seperti misalkan pembuatan antibiotik, kemudian ada insulin sintetis termasuk di dalamnya adalah vaksin ya Mungkin kamu masih kebingungan apa itu vaksin, apa itu antibiotik dan insulin sintetis itu seperti apa Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi disini ya Jadi jangan kemana-mana kamu simak ya dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu Baik yang pertama adalah antibiotik, nah ini banyak sekali antibiotik ya Yang diproduksi yang mungkin kamu pernah mengenali antibiotik Mungkin pernah sakit di rumah sakit gitu ya Kemudian diberikan antibiotik Nah sebetulnya antibiotik itu apa begitu ya Antibiotik itu sebetulnya apa kayak gitu Nah sahabat pelajar semua Jadi perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan Ini sudah dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin ya Oleh Alexander Fleming ini tahun 1928 Antibiotik itu merupakan senyawa ya Yang dapat menghambatnya Jadi antibiotik itu berupa senyawa yang dia dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain Kayak gitu ya Jadi antibiotik ya Anti itu kan sesuatu yang melawan gitu ya Biotik itu sesuatu yang hidup gitu Jadi senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya Khususnya disini adalah bakteri Nah antibiotik penisilin yang tadi ditemukan pada tahun 1928 tersebut Ini dihasilkan oleh jamur penisilium Penisilium notatum dan juga penisilium krisogenum Ini dihasilkan dari jamur Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya sahabat semua Saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik Yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme Nah salah satunya kamu bisa lihat dari tabel di layar kaca kamu semua ya Ada penisilin antibiotik yang dihasilkannya Yaitu dari penisilium notatum dan seterusnya Kemudian ada streptomisin Kemudian ada neomisin Ada tetrasiklin Dan juga ada basitresin Kayak gitu ya Ini mikroorganisme yang berperannya ada di sana ya Kayak gitu ya Seperti itu Jadi banyak sekali antibiotik yang dihasilkan oleh para ilmuwan Yang membantu di bidang kesehatan Nah kemudian yang berikutnya sahabat pelajar Selain antibiotik Bioteknologi di bidang kesehatan juga Menghasilkan insulin sintetis Atau dikenal dengan humulin ya Kayak gitu ya Apa itu insulin sintetis? Kita mungkin pernah perlu harus membahas dulu ya Terkait dengan salah satu penyakit yaitu diabetes ya Mungkin kamu pernah mendengar ya penyakit kencing manis Atau diabetes mellitus ya Atau disingkat dengan penyakit DM Begitu ya Diabetes mellitus Kayak gitu ya Apa sih penyakit ini? Nah penyakit diabetes ini Perlu kamu ketahui ada dua tipe penyakit diabetes ya Ada tipe satu Ada tipe yang kedua Nah apa bedanya tipe satu dengan tipe kedua? Penyakit diabetes mellitus tipe kedua Ini disebabkan oleh kerusakan reseptor hormon insulin Hormon insulin dalam hati Sedangkan untuk penyakit diabetes mellitus untuk tipe satu Ini disebabkan seseorang itu tidak dapat menghasilkan hormon insulin Yang disebabkan oleh rusaknya sel pankreas Jadi kamu bisa melihat ya di gambar disini Jadi kalau misalkan diabetes tipe yang satu Tipe satu Ini kamu bisa lihat di tipe satu ini Apa namanya itu Pankreasnya gagal memproduksi insulin Jadi pankreas itu gagal memproduksi insulin Sedangkan untuk di diabetes tipe yang kedua Sel itu gagal menerima insulin Jadi selnya gagal menerima insulin Jadi adanya kerusakan reseptor penerima hormon insulin Itu untuk tipe yang kedua Sedangkan untuk tipe ke satu itu Hormon insulin tidak dihasilkan ya Atau peran pankreas itu gagal memproduksi insulin Begitu ya Kayak gitu Nah Sahabat pelajar semua Hormon insulin itu apa? Hormon insulin itu Tentu sangat penting bagi tubuh kita ya Hormon insulin itu membantu mengontrol kadar gula darah Ya atau mengontrol glukosa dalam tubuh Jadi orang yang menderita penyakit diabetes bisa dibayangkan Ketika insulinnya tidak dihasilkan Berarti kadar gula darah itu tidak bisa lagi dikontrol Begitu ya Sehingga Orang yang menderita penyakit diabetes melitus ini Memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi Jadi maka disebut dengan penyakit gula katanya kan Atau disebut juga dengan penyakit kencing manis ya Mungkin barangkali karena tadi mungkin Kadar gulanya dalam darah itu yang tinggi Begitu ya Seperti itu Nah Ini perlu kalian ketahui bagaimana Gejala diabetes melitus ya Ternyata Untuk tipe satu ini bisa juga menimpa anak ya Bisa menimpa anak Jadi gejala awal penerita diabetes itu Sering buang air kecil Mudah haus dan mudah lapar Kayak gitu ya Ada beberapa lagi digambar ya Diperlihatkan ya Lekas marah Prestasi sekolah menurun Penurunan berat badan Dan lain sebagainya Begitu ya Jika tidak segera ditangani Ini akan mengakibatkan komplikasi Ya seperti misalkan muncul penyakit jantung Kemudian ada struk juga Gagal ginjal Dan kerusakan pada mata Gitu ya Jadi sih Harus segera diatasi Harus segera ditangani Begitu ya Kalau misalkan ada gejala-gejala Tersebut Nah Untuk mengatasi penyakit diabetes melitus Tipe satu Nah maknanya Tadi kita udah tau ya Diabetes tipe satu itu Apa namanya itu Tidak dihasilkan insulin gitu ya Sehingga penerita itu Perlu mendapatkan Tambahan hormon insulin ya Dan hormon insulinnya sintetis ya Atau hormon insulin yang dibuat Begitu ya Seperti itu Nah Ternyata melalui bioteknologi Ilmuwan itu telah dapat memproduksi Hormon insulin sintetis ini Ya seperti hormon insulin yang Persis sama Seperti yang dihasilkan oleh Pankreas manusia Ya itu luar biasa Jadi kita belajar IPA Belajar bioteknologi ini Ini sangat luar biasa ya Jadi kita seperti belajar Menjadi seorang dokter juga ya Jadi kita tau tentang Berbagai penyakit Dan juga bagaimana Cara menanganinya Mungkin ada diantara kamu Yang pengen bercita-cita Menjadi dokter Begitu ya Ini menjadi Titik awal Untuk kalian Mendapatkan pemahaman Terkait dengan Bidang kedokteran Kalaupun kamu tidak menjadi dokter Minimal kita jadi dokter pribadi Ataupun menjadi Dokter di keluarga kita ya Dengan Pengetahuan yang kita Dapatkan dari Materi-materi yang kita ajarkan Begitu ya Seperti itu Nah Sahabat pelajar semua Taukah kamu Bagaimana Hormon insulin sintetis tersebut Itu bisa dihasilkan Ketika hormon insulin sintetis Tadi itu dibuat Itu bagaimana Pembuatannya Atau dihasilkannya Itu seperti apa Nah ini yang kita akan bahas Di bioteknologi Bidang kesehatan ini Nah kamu bisa melihat Jadi ternyata Di sini Dalam pembuatan Hormon insulin sintetis ini Kita membutuhkan Bakteri Ecoli ya Ecoli ya Ecoli ya Di sini ada Kromosom bakterinya Kemudian ada Plasmid Plasmidnya Dan kita tahu kan Di bahasan yang kemarin juga Kita ada mengenal Plasmid Begitu ya Nah Plasmid ini Dijadikan sebagai Apa namanya itu Pektor ya Atau perantara Dan kemudian Nanti kita siapkan DNA pengode Insulin DNA pengode Insulin Yang berasal dari Sel pankreas Jadi sel pankreas itu DNA pengode Insulinnya nanti Diambil Lalu kemudian Nanti akan dimasukkan Ke DNA Ke plasmid ini Atau Dilakukan kombinasi Atau disebut juga Dengan istilah DNA rekombinan Ya yang kemudian DNA plasmid ini Yang sudah ada DNA pengode Insulinnya nanti Disisipkan Di DNA rekombinan Lalu kemudian Nanti dimasukkan kembali Kedalam bakteri E. coli Hasil dari Rekombinasi ini Yang kemudian Mampu menghasilkan Insulin Jadi secara sederhana Seperti itu Begitu ya Cara Menghasilkan Insulin sintetis ini Kayak gitu Jadi Untuk menghasilkan Hormon insulin Sekali lagi DNA yang mengode Hormon insulin Dalam sel pankreas Ini diambil Kemudian selanjutnya DNA tersebut Direkombinasikan Kedalam Fektor Jadi faktornya Yang mana Ini ya Ada plasmid Ini Perantarannya itu Yang berasal dari Bakteri E. coli ini Kemudian Dilakukan Rekombinasi Atau menggabungkan Potongan DNA Yang mengode Gen tertentu Dengan faktor ini Digabungkan Di sini Kemudian Plasmid yang telah Mengandung DNA Pengode Hormon insulin Ini Kemudian Dimasukkan ke dalam Sel bakteri E. coli ini Sehingga Bakteri E. coli ini Mengandung DNA Pengode Hormon Insulin Dengan memiliki DNA tersebut Bakteri Akhirnya Mampu menghasilkan Hormon insulin Dan selanjutnya Hormon insulin Yang dihasilkan Tersebut itu Nanti Dimurnikan Dan dikemas Untuk diberikan Pada pasien Nah makanya Nah makanya kemarin Kita sudah bahas Prinsip Dari Apa namanya itu Rekayasa genetika Pada bioteknologi Modern itu ya Prinsipnya Seperti itu ya Jadi ada DNA yang kemudian Akan kita sisipkannya Kemudian disiapkan Faktornya Lalu kemudian Dikombinasikan Atau DNA Rekombinan Tadi gitu ya Kemudian Hasil rekombinasinya Nanti dimasukkan lagi Kedalam sel Lalu Terjadilah Regenerasi Yang kemudian Nanti Produk yang Dihasilkan tersebut Itu bisa dimurnikan Kemudian dikemas Yang akhirnya Nanti akan Dimanfaatkan Untuk misalkan Bidang kesehatan Untuk diberikan ke pasien Yang membutuhkan Dan sebagainya Gitu kan Itu luar biasa ya Teknologi bisa sampai Seperti itu Baik Sahabat pelajar semuanya Bioteknologi Kesehatan lainnya Di bidang kesehatan ini Adalah Vaksin Nah ini vaksin Ya siapa yang Sudah dipaksin Kemarin kan kita Semua melakukan Gerakan vaksin Terutama untuk Menangkal Covid-19 Begitu ya Ada diantara kamu Yang sudah dipaksin Ya semua Sudah dipaksin Mungkin Waktu itu Kamu belum tahu Itu vaksin itu Apa sih sebetulnya Sehingga kita Dibutuhkan Vaksinasi Seperti itu Banyak hoax Di luar sana Yang kemudian Ada sebagian kalangan Akhirnya jadi Menolak vaksin Dan sebagainya Ini mungkin Literasinya itu Harus Lebih banyak lagi Kita mengkajinya Secara ilmiah Kayak gitu kan Jadi Vaksin itu Sebetulnya Ya ada bahasannya Yang ini harus kita Bahas Kayak gitu ya Jangan sampai kita Terjebak oleh Informasi-informasi Yang keliru ya Karena Tadi Banyak informasi Yang salah di luar sana Misalkan Kayak gitu Seperti itu Baik Sahabat pelajar semua Kamu pernah mendapatkan Imunisasi Atau vaksinasi Ya Jadi imunisasi Atau disebut juga Vaksinasi ini Ini merupakan langkah Yang sangat efektif Untuk melindungi Tubuh kita Dari patogen-patogen Yang menyebabkan Penyakit Ya misalkan Dari patogen Yang menyebabkan Penyakit hepatitis Kemudian Menyebabkan Penyakit polio Tetanus Campak Termasuk Yang sekarang Lagi hangat Itu adalah Patogen Yang menyebabkan Penyakit COVID-19 Itu ya COVID-19 Akibat corona Itu gitu kan Seperti itu Kemudian Vaksinasi Jadi vaksinasi Itu adalah Suatu proses Proses Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh Proses Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh Dengan cara Memasukkan Vaksin Kedalam Tubuh Seseorang Sehingga Si tubuh Seseorang Tersebut Itu memiliki Kekebalan Terhadap Penyakit Tertentu Yang disebabkan Oleh Virus Atau Bakteri Jadi kalau Antibiotik Itu tadi Disebabkannya Melawan Untuk Bakteri Nah Untuk Vaksin Ini Bisa Melawan Ataupun Bisa Membangun Kekebalan Terhadap Penyakit Tidak Hanya Bakteri Saja Tapi Virus Juga Bisa Begitu Virus Juga Bisa Termasuk Salah Virus COVID-19 Seperti itu Maka Dilakukanlah Vaksinasi Di berbagai Kalangan Seperti itu Nah Bagaimana Proses Pembuatan Vaksin Ini Proses Pembuatan Vaksin Ini Jadi Vaksin Itu Dapat Berupa Bakteri Dan Virus Yang Telah Dilemahkan Jadi Vaksin Itu Berupa Bakteri Atau Virus Yang Telah Dilemahkan Atau Merupakan Bagian Kecil Dari Tubuh Bakteri Atau Virus Tersebut Seperti Misalkan Virus Corona Virus SARS 2 Atau Yang Dikenal Virus COVID-19 Itu Ada Semacam Durinya Yang 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 Menakutkan Disini Dilemahkan Sampai Kemudian Virus Tersebut Betul Lemah Lalu Kemudian Dia Akan Menjadi Vaksin Nanti Kita Akan Lihat Seperti Apa Jadi Bakteri Dan Virus Tersebut Ini Perlu Kamu Ketahui Bakteri Dan Virus Itu Memiliki Protein Khususus Pada Permukaan Tubuh Luarnya Jadi Dia Punya Protein Khusus Pada Permukaan Tubuh Luarnya Nah Jika Protein Ini Dimasukkan Kedalam Tubuh Manusia Dari Bakteri Virus Ini Kalau Protein Ini Dimasukkan Kedalam Tubuh Manusia Maka Sel Darah Putih Atau Limposid B Ini Akan Mengenali Protein Tersebut Dan Akhirnya Dia Akan Membelah Menjadi Sel Plasma Dan Sel Memori Jadi Kalau Protein Dari Protein Khusus Dari Bakteri Virus Ini Dimasukkan Kedalam Tubuh Manusia Maka Sel Darah Putih Atau Limposid Itu Akan Mengenali Protein Tersebut Dan Kemudian Dia Membelah Menjadi Dua Ada Sel Plasma Dan Sel Memori Sel Plasma Ini Akan Menghasilkan Antibody Antibody Jadi Sel Plasma Ini Akan Menghasilkan Antibody Atau Pertahanan Bagi Tubuh Kita Untuk Melepaskannya Kedalam Cairan Tubuh Jadi Sel Plasma Ini Akan Menghasilkan Tubuh Dan Melepaskannya Kedalam Cairan Tubuh Sedangkan Sel Memori Ini Akan Tetap Mengikat Antibody Untuk Digunakan Ketika Ada Bakteri Ketika Ada Bakteri Atau Virus Yang Sebenarnya Nanti Masuk Kedalam Tubuh Jadi Sudah Memorinya Sudah Ada Ingatannya Gitu Ya Oh Ini Sudah Dikenali Virus Yang Sehingga Tubuh Itu Dapat Dengan Segera Menangkal Bakteri Tersebut Jadi Tidak Lola Lagi Tidak Loading Lama Lagi Virus Apa Begitu Ya Ini Belum Dikenali Harus Dipertahanannya Gimana Harus Disiapkan Dulu Harus Baris Dulu Misalkan Pasukan Pertahanan Itu Nah Ini Karena Sudah Dikenali Jadi Langsung Saja Kayak Gitu Tubuh Itu Akan Dengan Segera Menangkal Bakteri Nah Pembuatannya Kamu bisa Lihat Di gambar Ini Kamu bisa Lihat Di gambar Sebelah Ini Bagaimana Proses Pembuatannya Jadi Proses Pembuatan Vaksin Ini Disiapkan Dulu Ini Contohnya Kita Ambil Disiapkan Persiapan Bibitnya Kemudian Disimpan Dalam Media Kultur Yang Berwadah Plastik Dan Disimpan Pada Suhu Minus 70 Derajat Celcius Kemudian Berikutnya Nanti Diambil Protein Protein Spike Gen Itu Dipotong Dengan Dari Genom Virus SARS-CoV-2 Ini Mungkin Kamu masih ingat Ada Genom Waktu Kita Membahas Terkait Dengan Genetika Kemudian Berikutnya Nanti Akan Dimasukkan Diambil Sampai Kemudian Kita Mendapatkan Bakteri Atau Virus Virus Yang Sudah Dilemahkan Tadi Seperti Itu Baik Sahabat Pelajar Semuanya Gambaran Yang Lain Bagaimana Vaksinasi Bekerja Jadi Antigen Misalnya Vaksin Itu Masuk Kemudian Nanti Sel Darah Putih Yang Tadi Limposit B Itu Nanti Sel Darah Putih Tersebut Akan Membelah Kemudian Di Sel Darah Putih Tersebut Ada Reseptor Ada Penerima Ada Penangkap Dari Antigen Tersebut Yang Kemudian Membelah Menjadi Sel Plasma Kemudian Menjadi Sel Memori Sel Memori Menyimpan Memori Atau Ingatan Antigen Apa Yang Nanti Akan Dipersiapkan Antigen Yang Sesungguhnya Nanti Atau Patogen Yang Sesungguhnya Nanti Masuk Sedangkan Sel Plasma Membentuk Antibody Dilepaskan Antibody Untuk Perlawanan Untuk Pertahanan Di dalam Tubuh Kita Luar Biasa Sang Pencipta Menciptakan Tubuh Kita Ternyata Telah Diberikan Seperangkat Yang Kemudian Kita Siap Menangkal Hal-hal Yang Kemudian Masuk Kedalam Tubuh Kita Yang Akan Merusak Tubuh Kita Luar Biasa Baik Sahabat Pelajur Semuanya Saat Ini Perlu Diketahui Bahwa Ilmuwan Itu Telah Menghasilkan Vaksin Yang Lebih Aman Dengan Menggunakan Teknik-teknik Dalam Bioteknologi Salah Satunya Ilmuwan Telah Berhasil Mengisolasi Gen Yang Mengode Protein Yang Terdapat Dalam Permukaan Bakteri Dan Virus Tertentu Jadi Berhasil Mengisolasi Gen Tersebut Yang Gen Tersebut Selanjutnya Nanti Dimasukkan Kedalam Sel Sakharomises Yang Sel Sakharomises Ini Yang Berkembang Biak Nanti Akan Menghasilkan Protein Yang Sama Dengan Protein Yang Terdapat Pada Permukaan Luar Bakteri Atau Virus Namun Proteinnya Tadi Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Karena Tadi Sudah Di Isolasi Sudah Dipenjara Dulu Namun Ibaratnya Kalau Manusia Penjahat Sudah Dilemahkan Dulu Jadi Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Melakukan Kerusakan Kalaupun Melakukan Kerusakan Sudah Mudah Untuk Kemudian Dicegah Begitu Nah Jika Protein Tersebut Ini Disuntikan Kedalam Tubuh Protein Itu Disuntikan Kedalam Tubuh Maka Tubuh Tadi Akan Memproduksi Antibody Yang Akan Menangkal Serangan Bakteri Atau Virus Yang Sesungguhnya Tersebut Nah Ini Beberapa Tahapan Pembuatan Vaksin Seperti Yang Kemudian Dikeluarkan Oleh Kementerian Riset Dan Teknologi Ini Bagaimana Tahapan Pembuatan Vaksin Ini Yang Pertama Materi Genetik Dari Virus Sarkop Itu Di Isolasi Kemudian Yang Kedua Sel Mamalia Dengan Faktor Yang Mempunyai Gen Virus Nanti Gen Virus Dimasukkan Kedalam Faktor Yang Akan Dimasukkan Kedalam Sel Mamalia Tersebut Kemudian Yang Ketiganya Nanti Di Dalam Sel Mamalia Tersebut Nanti Antigen Virus Sarkop 2 Itu Akan Dibentuk Akan Muncul Antigen Sarkop Kemudian Antigen Virus Sarkop 2 Ini Atau Antigen Virus Covid Ini Diekstrak Kemudian Divorifikasi Dimurnikan Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Vaksin Lalu Kemudian Nanti Bagian Nomor 5 Sel B Berinteraksi Nanti Disuntikan Kedalam Tubuh Disuntikkan Kedalam Tubuh Sel B Berinteraksi Dengan Antigen Sarkop 2 Ini Kemudian Si Limposid B Tersebut Akan Melakukan Pembelahan Menjadi Dua Ada Sel B Memori Plasma Sel Antigen Virus Sarkop Ini Memicu Sistem Imun Adaptif Manusia Sel B Akan Berinteraksi Dengan Antigen Sarkop 2 Yang Akan Membentuk Sel B Memori Dan Sel Plasma Dan Kemudian Yang Urutan Kedelapan Sel Plasma Akan Menghasilkan Antibody Yang Spesifik Terhadap Virus Sarkop 2 Tersebut Seperti itu Sangat Menarik Sekali Para Ilmuwan Mengembangkan Teknologi Bioteknologi Ini Untuk Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Manusia Seperti itu Baik Sahabat Semuanya Selanjutnya Bioteknologi Kesehatan Yang Lainnya Di Bidang Kesehatan Itu Adalah Antibody Monoclonal Antibody Monoclonal Ini COVID-19 Juga Ada Monoclonal Antibody Seperti itu Apa itu Antibody Monoclonal Mungkin Kamu Pernah Mendengar Antibody Monoclonal Pada Sebagian Sebelumnya Kamu Telah Mempelajari Tentang Vaksin Kita Sudah Bahas Tentang Vaksin Jadi Vaksin Itu Merupakan Suatu Antigen Suatu Antigen Atau Benda Asing Jadi Ketika Vaksin Masuk Ke Dalam Tubuh Dia Akan Memicu Sel Limposid B Untuk Menghasilkan Antibody Tertentu Untuk Menghancurkan Antigen Tadi Untuk Menghancurkan Benda Asing Tersebut Nah Adapun Antibody Monoclonal Itu Apa Antibody Monoclonal Itu Itu Adalah Antibody Yang Spesifik Jadi Dia Sudah Spesifik Spesifik Untuk Satu Jenis Dari Satu Jenis Limposid B Yang Merupakan Hasil Cloning Dari Sel Indok Jadi Dia Sudah Menjadi Spesifik Untuk Satu Jenis Antigen Tertentu Seperti Itu Antibody Monoclonal Ini Umumnya Dihasilkan Dari Kultur Sel Yang Melibatkan Penggabungan Pusi Sel Myeloma Atau Sel Tumor Dan Sel Limposid B Dari Tikus Atau Dari Kelinci Seperti Itu Jadi Ini Adalah Pusi Atau Penggabungan Ini Salah Satu Pembuatan Antigen Antibody Monoclonal Untuk Untuk Menghasilkan Antibody Monoclonal Ini Tikus Atau Kelinci Ini Di Imunisasi Disuntikan Terlebih dahulu Dengan Antigen Tertentu Yang Akibatnya Kalau disuntikan Antigen Tertentu Berarti Ada Benda Asing Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Kelinci Sel Limposid B Kelinci Ini Dia Akan Mengenali Antigen Tersebut Dan Dia Akan Membentuk Antibody Karena Tadi Terjadi Pembelahan Itu Seperti Itu Kemudian Sel Limposid Tersebut Selanjutnya Dipusikan Dengan Sel Tumor Ini Sel Tumor Jadi Dari Sel Tumor Ini Akan Membentuk Sel Hibridoma Jadi Digabungkan Terjadi Penggabungan Atau Terjadi Fusi Antara Sel Limposid B Yang Sudah Ada Antibodinya Tersebut Dengan Sel Tumor Yang Akhirnya Membentuk Sel Hibridoma Penggabungan Sel Tumor Ini Dimaksudkan Agar Sel Limposid Dapat Terus Membelah Jadi Digabungkan Ini Agar Sel Limposid Dapat Terus Membelah Menghasilkan Antibody Jadi Nanti Dia Akan Terjadi Seleksi Dan Kultur Sel Hibridoma Yang Kemudian Kultur Sel Sel Hibridoma Ini Akan Membelah Menghasilkan Antibody Tadi Itu Kayak Gitu Nah Kemudian Nanti Sel Hibridoma Ini Tadi Diseleksi Kemudian Dikultur Sehingga Dapat Lebih Banyak Dihasilkan Antibody Lagi Nah Antibody Yang Dihasilkan Tersebut Selanjutnya Dimurnikan Dimurnikan Kemudian Dikemas Untuk Digunakan Terapi Seperti itu Misalkan Dibuat Terapi Untuk Penyakit Atritis Misalkan Atau Penolakan Saat Transplantasi Organ Atau Misalkan Terapi Untuk Kanker Sel Darah Putih Dan Jenis-jenis Kanker Yang Lain Jadi Sangat Bermanfaat Untuk Bidang Kesehatan Antibody Monoklonal Tersebut Begitu ya Jadi Luar biasa ya Bagaimana Bioteknologi Dibidang Kesehatan Juga Itu Punya Peranan Yang Sangat Luar biasa Dan Ini Bioteknologinya Termasuk Bioteknologi Modern Begitu ya Karena Melibatkan Adanya Rekayasa Genetika Kayak gitu Baik Sahabat Pelajar Semuanya Selanjutnya Kita Masuk Ke Bioteknologi Lingkungan Bioteknologi Lingkungan Nah Pernahkah Kamu Mendengar Informasi Tentang Pencemaran Air Laut Oleh Tumpahan Minyak Ini Ada Gambarnya Bagaimana Di Lautan Yang Lepas Terlihat Ada Minyak Ada Tumpahan Minyak Nah Taukah Kamu Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pencemaran Tersebut Begitu ya Nah Sampai Saat Ini Sudah Beberapa Kali Terjadi Kasus Termasuk Di Perairan Indonesia Contohnya Di Pulauan Seribu Di Pantai Balikpapan Di Pantai Laut Timur Itu Pernah Terjadi Nah Pencemaran Minyak Di Lautan Ini Dapat Berasal Dari Ladang Minyak Bawah Tanah Atau Bisa Juga Dari Operasi Kapal Tanger Atau Perbaikan Atau Perawatan Kapal Atau Tangki Bahan Bakar Kapal Atau Kecelakaan Kapal Tangker Dan Limba Industri Yang Akhirnya Bocor Begitu Sampai Kemudian Akhirnya Tumpah Kelautan Jadi Kamu Bisa Bayangkan Bagaimana Pencemaran Air Laut Ini Oleh Minyak Ini Pasti Sangat Berpengaruh Terutama Bisa Menyebabkan Ikan Kepiting Udang Dan Terumbuk Karang Akan Menjadi Mati Begitu Nah Ini Seperti Kamu Bisa Lihat Gambar Di Layar Kaca Kalian Sebagaimana Yang Telah Kamu Ketahui Bahwa Masa Jenis Ini Pelajaran Kelas 7 Masa Jenis Air Laut Masa Jenis Air Laut Dan Minyak Itu Berbeda Inilah Yang Mengakibatkan Akhirnya Minyak Itu Tidak Dapat Bercampur Dengan Air Karena Masa Jenis Air Laut Itu Beda Beda Masa Jenis Berbeda Tidak Dapat Bercampur Dengan Air Dan Membentuk Lapisan Tersendiri Pada Bagian Permukaan Air Biasanya Kalau Minyak Berada Di Lapisan Atas Artinya Masa Jenis Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Masa Jenis Air Jadi Dalam Polume Yang Sama Air Itu Lebih Timbangannya Lebih Berat Dibandingkan Dengan Minyak Sehingga Menyebabkan Minyak Berada Di Lapisan Atas Misalkan Seperti Itu Nah Sahabat Pelajar Semuanya Lapisan Minyak Tersebut Itu Akan Menempel Pada Permukaan Rumput Laut Serta Tumbuhan Laut Lainnya Sehingga Pasti Saja Akan Mengganggu Proses Respirasi Dan Fotosintesis Pada Tumbuhan Seperti itu Nah Dampak Lain Dari Pencemaran Tersebut Ya Jelas Adanya Rusak Ada Apa Namanya Rusaknya Ekosistem Bakau Misalkan Kemudian Lapisan Minyak Yang Terbentuk Di Permukaan Laut Itu Juga Akan Dapat Menutupi Akar Bakau Yang Mengakibatkan Apa Pertukaran Antara Oksigen Karbon Dioksida Pada Akar Bakau Itu Akan Berkurang Karena Tadi Terhalang Oleh Lapisan Minyak Tersebut Kayak Gitu Ya Dalam Jangka Waktu Yang Lama Ya Tentu Kondisi Ini Akan Dapat Mengakibatkan Akar Itu Menjadi Akar Bakau Itu Menjadi Busuk Dan Kemudian Akan Menyebabkan Kematian Pada Tumbuhan Bakau Itu Sendiri Ini Kamu Bisa Lihat Bagaimana Ikan Ikan Di Lautan Kemudian Yang Berinteraksi Dengan Air Laut Tersebut Itu Sampai Kemudian Akhirnya Mati Gitu Ya Mati Kaya Gitu Kan Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Upaya Kita Untuk Menanggulangi Pencemaran Tersebut Nah Ternyata Ketika Melihat Ada Masalah Ini Sebagai Upaya Menanggulangi Masalah Tersebut Ilmuwan Memanfaatkan Dengan Ilmu Dengan Penelitian Penelitian Tersebut Dia Memanfaatkan Bakteri Bakteri Dari Genus Pesodomonas Untuk Apa Untuk Membersihkan Tumpahan Minyak Nah Bakteri Pesodomonas Ini Ini Bakteri Ini Ternyata Mampu Memanfaatkan Minyak Sebagai Sumber Energinya Untuk Dengan Cara Dengan Cara Si Bakteri Tersebut Memecah Molekul Minyak Menjadi Karbon Dioksida Jadi Dia Melakukan Pemecahan Terhadap Molekul Minyak Yang Kemudian Rantainya Begitu Panjang Begitu Ya Itu Menjadi Karbon Dioksida Jadi Terjadi Pemecahan Molekul Minyak Menjadi Karbon Dioksida Oleh Pesodomonas Ini Nah Namun Yang Dilakukan Oleh Bakteri Tersebut Ternyata Sahabat Pelajar Semua Dia Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Para ilmuwan Tidak Berhenti Di situ Dia Berpikir Meneliti Dan sebagainya Sampai Kemudian Akhirnya Ditemukan Ketika Bakteri Tersebut Butuh Waktu Lama Untuk Memecah Molekul Minyak Lalu Kemudian Diteliti Maka Diperoleh Untuk Mempercepat Proses Tersebut Ilmuwan Tersebut Menambahkan Formula Yang Mengandung Senyawa Kalium Pospat Kalium Pospat Ditambahkan Urea Sebagai Nutrisi Tambahan Bagi Bakteri Gitu Ya Nah Ini Kamu Bisa Lihat Bagaimana Orang Orang Kemudian Bekerja Untuk Melakukan Upaya Untuk Mempercepat Proses Tersebut Jadi Molekul Minyak Atau Disini Itu Berupa Hidrokarbon Yang Rantainya Begitu Panjang Itu Dipecah Oleh Bakteri Sedomans Itu Menjadi Molekul Karbon Dioksida Ini Ada Pantai Yang Terkena Dampak Pencemaran Minyak Seperti Itu Nah Ini Baik Sahabat Pelajar Semua Nah Disini Kita Akan Kenal Istilah Bioremediasi Bioremediasi Atau Bioremediasi Atau Kita Akan Kenal Istilah Pitoremediasi Nah Apa Itu Pemanfaatan Bakteri Untuk Mendegradasi Untuk Menguraikan Polutan Yang Mencemari Lingkungan Inilah Yang Disebut Dengan Bioremediasi Jadi Bioremediasi Itu Pemanfaatan Bakteri Untuk Menghancurkan Atau Menguraikan Polutan Seperti Ini Minyak Di Samping Ini Kamu Bisa Lihat Ada Minyak Ada Apa Namanya Itu Polutan Begitu Ya Polutan Yang Mencemari Lingkungan Kemudian Bakteri Memanfaatkannya Kemudian Untuk Kemudian Memecah Si Polutan Tersebut Itu Dengan Dengan Apa Namanya Kemampuannya Sampai Kemudian Airnya Terbentuk Atau Terpecah Menjadi CO2 Atau Karbon Dioksida Karbon Dioksida Kayak gitu Nah Itu yang disebut Dengan Bioremediasi Selain untuk Mengatasi Pencemaran Di laut Bioremediasi Juga Banyak Digunakan Untuk Mengatasi Pencemaran Di Perairan Seperti Di kolam Di kolam Atau Di danong Nah Sahabat Pelajar Semua Selain Menggunakan Bakteri Ternyata Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Itu juga Dapat Menggunakan Tanaman Tertentu Misalnya Apa Misalkan Ini Dengan Memanfaatkan Ecing gondok Atau Bunga Matahari Mungkin Kamu pernah Lihat Ada bunga Matahari Atau Ada Ecing gondok Di kolam Sehingga Kamu bisa Lihat Bagaimana Kolam Tersebut Yang ada Ecing gondoknya Itu rata-rata Bening Begitu ya Rata-rata Bening Nah Teknik ini Ini yang disebut dengan Teknik Hito Remediasi Seperti itu Baik Sahabat Pelajar Semuanya Kita lanjutkan Ke Bioteknologi Forensik Bioteknologi Forensik Apa itu Bioteknologi Forensik Ini Kalau Dengar Forensik Ini Pasti Nyambungnya Ke Dunia Kriminal Dunia Kejahatan Jadi Forensik Ini Ini merupakan Aplikasi Teknik-teknik Dan Metode Ilmiah Yang digunakan Untuk Menginvestigasi Suatu Kejahatan Atau Tindak Kriminal Pada awalnya Untuk mencari Atau Menginvestigasi Pelaku Suatu Tindak Kejahatan Itu Hanya Menggunakan Tes Sidik Jari Saja Misalkan Ada orang Yang mencuri Di ATM Tertentu Misalkannya Itu Sidik Jarinya Diteliti Dari Sidik Jari Tersebut Nanti Ditemukan Sidik Jarinya Punya Siapa Begitu Ya Seperti Itu Awalnya Sidik Jari Namun Seiring Dengan Perkembangan Biotonologi Telah Ditemukan Teknik Investigasi Yang Lebih Akurat Yang Lebih Akurat Lagi Yaitu Melalui Teknik DNA Fanger Printing Atau Sidik DNA Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Menggunakan Sidik Jari Saja Tapi Menggunakan Sidik DNA DNA Fanger Printing Ini adalah Teknik Yang Dilakukan Untuk Mengidentifikasi Seseorang Berdasarkan Pada Profil Pita DNA Ada Dua Aspek Yang Digunakan Dalam DNA Panger Printing Ini Yaitu Adanya Keseragaman Dan Adanya Variasi Profil DNA Pada Suatu Individu Kamu Bisa Melihat Di Satu Keluarga Ada Profil DNA Ada Mother Ada Anak Ada Misalkan Ada Ini Ada Ayahnya Ini Yang Mana Ini Di Di Luar Negeri Sampai Parah Sampai Seperti Membebas Tumor Bingung Ini Ayahnya Yang Mana Seperti Itu Ini Dilihat Dengan Prosedur DNA Atau Misalkan Ini Ada Yang Kesulitan Untuk Menemukan Ayahnya Misalkan Ada Yang Ngaku Sebagai Ayah Inilah Sebagainya Maka Dilihat Dari Profil DNA Seperti Itu Kamu Bisa Menebak Ayahnya Kira Yang Mana Seperti Itu Atau Misalkan Ketika Terjadi Kebakaran Misalkan Ada 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 Apa Nama Itu Ada Banyak Korban Yang Kemudian Nanti Ditentukan Ini Kira Siapa Keluarganya Hubungannya Dengan Mana Itu Bisa Dilihat Nah Dalam Tes Sidik Jari Dilakukan Pencocokan Profil Sidik Jari Seseorang Sementara Itu Pada DNA Penj Printing Dilakukan Pencocokan Profil DNA Individu Nah DNA Itu Dapat Digunakan Sebagai Acuan Dalam Investigasi Karena Profil DNA Itu Unik Pada Setiap Individu Itu Sangat Unik Dan Dia Memiliki Keterkaitan Dengan Profil DNA Yang Lain Jadi Kamu Bisa Lihat Di gambar Itu Kira-kira Kalau Terjadi Kebakaran Kira-kira Mana Bapak Yang Satu Keluarga Dengan Si Ibu Dan Anak Tadi Seperti Itu Sahabat Pelajar Semua Selain Di Bioteknologi Forensik Ternyata Bioteknologi Juga Untuk Memisahkan Biji Besi Dari Campuran Bahan-Bahan Lain Dapat Itu Digunakan Bakteri Jenis Tio Bacillus Peroxidan Jadi Banyak Sekali Bioteknologi Itu Dimanfaatkan Dalam Berbagai Bidang Oke Sahabat Pelajar Semuanya Selanjutnya Kita Coba Bahas Bagaimana Dampak Penerapan Dan Pengembangan Bioteknologi Ini Bagian Akhir Kita Coba Kupas Tentang Dampak Penerapan Dan Pengembangan Bioteknologi Tersebut Mempelajari Materi Ini Akan Menambah Pengetahuan Sebagai Bahan Pertimbangan Bagimu Jadi Kenapa Kita Perlu Bahas Ini Jadi Ini Akan Menambah Pengetahuan Bagi Bahan Pertimbangan Bagi Kamu Sehingga Kamu Itu Dapat Lebih Bijak Dalam Menerapkan Bioteknologi Dalam Kedupan Si Hari-hari Ada Beberapa Istilah Penting Disini Ada Polusigen Ada Monokultur Ada Plasma Nutpah Nah Berdasarkan Pembahasan Sebelumnya Kamu Tentu Telah Mengetahui Berbagai Manfaat Bioteknologi Dalam Kedupan Manusia Diantaranya Dalam Bidang Pangan Pertanian Pertanakan Kesehatan Lingkungan Dan Juga Forensik Nah Sampai Saat Ini Ilmuwan Terus Melakukan Penelitian Dalam Bidang Bioteknologi Yang Dapat Menghasilkan Suatu Produk Sehingga Ternyata Penerapan Bioteknologi Juga Memiliki Dampak Negatif Yang Perlu Kamu Kenali Beberapa Dampak Terhadap Lingkungan Misalkan Satu Dampak Terhadap Lingkungan Kita Bisa Lihat Mungkin Kamu Masih Ingat Tentang Tanaman Transgenik Atau Hewan Transgenik Hasil Dari Rekayasa Genetik Nah Ternyata Tanaman Atau Hewan Transgenik Yang Memiliki Susunan Gen Yang Telah Dimodifikasi Baik Ditambahkan Suatu Gen Atau Dilakukan Pengurangan Suatu Gen Organisme Tersebut Organisme Transgenik Ini Jika Tidak Dikelola Dengan Baik Ini Akan Dapat Mencemari Keanekaragaman Gen Yang Ada Di Lingkungan Alami Jadi Akan Mencemari Keanekaragaman Gen Yang Ada Di Lingkungan Alami Tersebut Atau Istilah Lainnya Dia Akan Menyebabkan Merusak Plasma Nutfah Jadi Merusak Plasma Nutfah Apa Itu Plasma Nutfah Plasma Nutfah Itu Merupakan Materi Yang Membawa Sifat Suatu Makhluk Hidup Jadi Plasma Nutfah Sifat Dari Suatu Makhluk Hidup Tersebut Akan Rusak Nah Proses Pencemaran Tersebut Ini Dikenal Dengan Polusi Gen Misalnya Pengembangan Tanaman Jagung Transgenik Yang Tahan Terhadap Herbisida Misalkan Jika Jagung Transgenik Ini Ditanam Di Lahan Alami Maka Serbuk Sari Dapat Membawa Gen Jagung Transgenik Menyerbuki Jagung Alami Jadi Penyerbukan Seperti ini Akhirnya Membuat Gen Pada Jagung Alami Dia Akan Terkontaminasi Dengan Gen Dari Tanaman Jagung Transgenik Tersebut Jadi Nanti Akan Terjadi Mungkin Yang Alaminya Akan Hilang Seperti Itu Ini Jadi Masalah Seperti Itu Baik Sahabat Pelajar Semuanya Tanaman Transgenik Biasanya Juga Ini Merupakan Tanaman Unggul Sifat Unggul Ini Ini Akan Membuat Petani Lebih Cenderung Menanam Tanaman Transgenik Sehingga Menanam Sifat Monokultur Dan Tidak Lagi Menanam Tanaman Lokal Akibatnya Tanaman Lokal Atau Bukan Tanaman Transgenik Ini Akan Menjadi Langkah Bahkan Mungkin Bisa Jadi Punah Nah Kondisi Ini Tentu Akan Mengakibatkan Terjadinya Penurunan Jumlah Plasma Nutpah Tersebut Ya Sama Monokultur Juga Itu Bermasalah Pada Lingkungan Nah Penggunaan Tanaman Transgenik Juga Ini Dapat Menimbulkan Hama Baru Yang Lebih Kuat Daripada Hama Sebelumnya Jadi Ketika Hamanya Tahan Begitu Dia Akan Muncul Hama Baru Yang Lebih Kuat Daripada Hama Sebelumnya Yang Akhirnya Dia Akan Mengganggu Keseimbangan Ekosistem Kayak Gitu Nah Itu Dampak Bioteknologi Terhadap Lingkungan Nah Selanjutnya Bagaimana Dampak Bioteknologi Terhadap Kesehatan Nah Banyak Masyarakat Yang khawatir Bahwa Pengembangan Tanaman Dan Hewan Transgenik Ini Berbahaya Bagi Kesehatan Manusia Hal Ini Disebabkan Di dalam Organisme Transgenik Terdapat Kombinasi Gen Baru Yang Jika Dikonsumsi Oleh Manusia Ini Dihawatirkan Dapat Memicu Munculnya Penyakit Pada Beberapa Orang Yang Sensitif Terhadap Jat Yang Dihasilkan Oleh Organisme Transgenik Tersebut Jadi Khawatir Muncul Penyakit Begitu Ya Nah Berdasarkan Hasil Penelitian Terdapat Terhadap Penelitian Terhadap Tanaman Kedelai Transgenik Yang Mengandung Gen Dari Kacang Brazil Ini Dapat Memicu Reaksi Alergi Pada Orang Tertentu Yang Sensitif Terhadap Kacang Brazil Jadi Ada Reaksi Alergi Meskipun Demikian Tidak Semua Orang Mengalami Reaksi Alergi Tersebut Karena Mengonsumsi Produk Tanaman Atau Hewan Transgenik Tersebut Jadi Tidak Semua Mungkin Untuk Beberapa Kalangan Saja Muncul Alergi Beberapa Produk Bioteknologi Lainnya Ini Seperti Alkohol Atau Komar Ini Tentu Akan Berdampak Bagi Kesehatan Ketika Disalahgunakan Untuk Misalkan Dibuat Menjadi Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras Miras Yang Jelas Oleh Agama Dilarang Bahkan Kalau Dikonsumsi Setara Terus Menurus Ini Akan Menimbulkan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Akan Merusak Hati Akan Merusak Organ Organ Tubuh Ditambah Lagi Akan Hilang Akal Pikiran Sampai Kemudian Banyaklah Kejadian Pembunuhan Kecelakaan Beruntun Dan sebagainya Ini Dampak Biotenologi Dalam Alkohol Misalkan Terhadap Bidang Kesehatan Baik Selanjutnya Bagaimana Dampak Biotenologi Terhadap Sosial Dan Ekonomi Berbagai Produk Dari Biotenologi Juga Ini Berpengaruh Terhadap Bidang Ekonomi Dan Sosial Seseorang Yang Memiliki Modal Ini Dapat Mengembangkan Pertanian Transgenik Yang Tentunya Dapat Meningkatkan Hasil Panen Menjadi Sangat Berlimpah Dengan Kualitas Yang Sangat Baik Begitu Tindakan Ini Tentunya Dapat Membuat Petani Tradisional Yang Mungkin Modalnya Tidak Terlalu Banyak Begitu Akan Kala Bersaing Dalam Pemasaran Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Petani Tradisional Nah Tentu Jika Masalah Ini Terus Berlanjut Maka Akan Menimbulkan Kesenjangan Perekonomian Yang Semakin Besar Atau Istilah Lainnya Orang Kaya Makin Kaya Orang Miskin Makin Miskin Begitu Ya Ini Terjadi Kesenjangan Begitu Juga Apabila Negara Yang Sudah Maju Dalam Mengembangkan Organisme Transgenik Misalkan Dia Memasarkan Produknya Dalam Perdagangan Internasional Tentunya Produk Negara Tergantung Pada Produk Dari Negara Maju Ini Beberapa Dampak Bioteknologi Terhadap Sosial Dan Ekonomi Wah Luar Biasa Jadi Mudah-mudahan Kita Setelah Mengetahui Dampak Ini Bisa Lebih Bijak Lagi Untuk Memanfaatkan Bioteknologi Sesuai Dengan Yang Bermanfaat Untuk Manusia Baik Di bagian Terakhir Sahabat Pelajar Semuanya Ini Ada Sebuah Ajakan Ayo Kita Satu Makhluk Pun Diciptakan Oleh Tuhan Dengan Sia-sia Seperti Subhana Subhanaka Subhanaka Robbana Maholaktah Dabatila Jadi Tidak Ada Mahsucingkow Ya Tuhanku Yang Kemudian Tidak Menciptakan Sesuatu Apapun Dengan Sia-sia Pasti Punya Manfaatnya Mungkin Kamu Pernah Mendengar Beberapa Penyakit Di Tubuh Manusia Itu Disebabkan Oleh Mikroorganisme Oleh Bakteri Oleh Jamur Ternyata Taukah Kamu Ada Beberapa Mikroorganisme Tersebut Justru Sangat Bermanfaat Bagi Manusia Jadi Tidak Menyebabkan Penyakit Saja Tapi Juga Ada Yang Bermanfaat Bagi Manusia Contoh Misalkan Tempe Kecap Keju Itu Merupakan Beberapa Produk Makanan Yang Telah Dikembangkan Oleh Manusia Dengan Bantuan Bakteri Malah Dengan Bantuan Jamur Termasuk Yogurt Nah Sahabat Pelajar Semuanya Proses Fermentasi Oleh Mikroorganisme Tersebut Ini Mampu Memberi Solusi Dalam Penyediaan Sumber Pangan Baru Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Dengan Kualitas Yang Baik Untuk Tubuh Manusia Nah Melalui Rekayasa Genetika Ilmuwan Dapat Menyediakan Bahan Pangan Yang Berkualitas Dan Instan Untuk Manusia Dengan Berbagai Manfaat Yang Terdapat Pada Mahluk hidup Tersebut Yang Tidak Sia Untuk Kita Manusia Karena Itu Kita Patut Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan Segala Sesuatu Yang Telah Diciptakan Oleh Tuhan Demi Memenuhi Kebutuhan Manusia Sehingga Kita Bisa Hidup Bisa Kemudian Memanfaatkan Mahluk Hidup Yang Telah Diciptakan Oleh Sang Pencipta Tersebut Kita Patut Bersyukur Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Segala Puji Kepada Dia Yang Maha Kuasa Syukur Kepadanya Seperti itu Dan Tentunya Tidak Hanya Cukup Dilisan Saja Rasa Syukur Kita Diwujudkan Dengan Ketatan Kita Kepada Sang Pencipta Mempelajari Perintah Perintahnya Kemudian Melaksanakan Perintah Perintahnya Dan Menjauhi Larangan Larangannya Sehingga Diturunkan Keberkahan Kepada Kita Semua Kenapa Karena Kitanya Termasuk Orang-orang Yang Bersyukur Ya Mudah-mudahan Kamu semua Termasuk Kita semua Termasuk Generasi-generasi Yang selantiasa Bersyukur Kepada Sang Pencipta Baik Alhamdulillah Materi kita Sudah selesai Untuk Pembahasannya Bapak Ucapkan Terima kasih Atas Perhatian Kamu semua Yang sudah Ikut Belajar Bareng Bersama Tugas Belajar Channel Ini Mudah-mudahan Bapak Doakan Kamu semua Mendapatkan Kemudahan Dalam Belajar Diberikan Kemudahan Dalam Pemahaman Dan Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan lupa Share Video ini Ke teman-teman Lain Yang Membutuhkan Terima kasih Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Selamat Belajar Selamat Mencoba Untuk Menguji Pemahaman Nanti Kamu bisa Lihat Kamu Apakah Sudah Paham Atau Belum Kamu bisa Menjawab Pertanyaan Seperti itu Baik Itu saja Dari Tugas Belajar Channel Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Lapis Basta Sampai jumpa Teknik Sampai jumpa J bean Sampai jumpa Satel Sampai jumpa Sampai jumpa